Intro Jonathan Latumahina bersumpah tak akan ampuni Mario Dandi CS tepi David Putranya Jonathan Latumahina memastikan tak akan memberikan maaf kepada para pelaku penganyayaan David Ozora Sang Putra Para pelaku yakni Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, dan AGH diketahui sudah diamankan pihak kepolisian Dilansir dari akun Twitter pribadinya, Jonathan Latumahina menyebut para pelaku ingin mendapatkan keringanan hukuman lewat permintaan maafnya Di hari ke-30 ini, ular-ular beludak itu mau pakai permaafan saya saat itu untuk meringankan mereka kelam Saya tarik ucapan itu, saya tulis di sini Di depan anak saya yang detik ini belum sadar, masih berjuang karena kerusakan berat para syarab otaknya Bernafas melalui trakes Tommy dengan luka lubang di kerongkongannya dan ditanam infus vena besar di bahu kirinya Menggunakan selang NGT untuk makan dan minumnya Catat ini ya, saya tidak rela dan tidak ada ampunan apapun Mintalah pada Tuhan kalian pengampunan itu, demikian tulis Jonathan Latumahina Sementara itu di akun Twitter Jonathan Latumahina, David Ozora terlihat sudah sadar Meski harus dibantu alat penafasan di lehernya Namun respon David pasca koma cukup menunjukkan perkembangannya yang positif Terlihat David sudah bisa mengerti perintah dari lawan bicaranya Seperti membalikan badan ke kiri atau ke kanan Ayah David pun berterima kasih kepada netizen Lantaran perkembangan David yang positif diakini berkat doa netizen Diketahui sebelumnya, perkembangan kognitif David sempat diprediksi bakal sulit berkembang Pusai syaraf di kepalanya rusak karena diinjak oleh anak pegawai pajak Mario Dandi Satrio Sehingga perkembangan kognitif tersebut diluar prediksi dokter Netizen pun berharap kesembuhan David bisa menjadi awal positif Untuk bisa melawan Mario Dandi di pengadilan nantinya Jonathan masih belum melupakan aksi keji yang dilayangkan Mario Dandi Satrio terhadap puh hatinya Dirinya mengaku akan membalas semua pelaku yang ikut terlibat dalam aksi penganiayaan David di Pasanggerahan Jakarta Selatan Pada sebulan lalu tepatnya 20 Februari 2023 Hal tersebut disampaikannya lewat status twitternya SikSikSak Pada sebulan lalu tepatnya SikSak Pada sebulan lalu tepatnya SikSak SikSak Terima kasih sudah menonton!